Intro Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan pembahasan kita Ma'asyir al-muslimin wal-muslimat Semuanya yang kami muliakan Prinsip para sahabat Di dalam hidup ini Adalah Mereka sangat tergila-gila Menikmati Dan sangat fanatik dengan sholat lima waktu berjamaah Tadi sudah kami sampaikan Hampir-hampir kita mendengarkan Setiap para sahabat Kalau sudah akan masuk Waktu sholat Para sahabat ini Seperti gemetaran pak Menahan rindu yang sudah lama-lama Ditahan Untuk berjumpa dengan Allah Sekaligus takut Rindu dan takut menyatu Keinginan mereka untuk datang ke masjid Membara Lalu mereka masuk ke masjid gemetaran Para sahabat-sahabat Ketika mereka sampai di masjid Mereka merasakan kenyamanan yang sangat Mereka sholat lama Mereka membaca apa yang mereka baca dalam sholat Betul-betul dengan sangat tenang Selepas salam mereka berzikir Zikir mereka panjang Mereka berdoa Doa mereka Masya Allah Tidak ada seorang sahabat yang kita dengar Yang menelantarkan sholat Menunda-nunda waktu sholat Tidak pernah didengar itu Yang melakukan itu Di zaman Nabi Muhammad S.A.W Hanya komunitas Munafiqin Sholatnya ditunda-tunda Makanya aneh Di zaman sahabat itu Kalau ada orang yang sholat Pokoknya sholat zuhur Udah deket waktu asar Baru dia sholat Bagi sahabat itu sangat aneh Sehingga mereka Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kalau ada orang cara sholatnya Kayak gitu itu gimana ya Rasul Kata Rasul Tidaklah yang sholat seperti itu Kecuali cuma orang munafiq Ya Tilka sholatul muna Munafiq Itu adalah sholatnya orang muna Munafiq Bahasa bebasnya Kalau ada yang sholatnya kayak gitu Itu munafiq tuh Gitu loh Tadi saya sampaikan Kisah Anas bin Malik Jadi kalau ada satu dua sahabat Itu yang sempat masbuk sholatnya Sahabat ini akan masuk Dalam cerita sejarah Anas bin Malik Tidak ada cerita masbuk Dalam sholat ke muslimin Tapi kali ini Waktu asar beliau Di uji sedikit oleh Allah Yang menyedihkan beliau Dikenal dalam sejarah Apa yang terjadi? Beliau sedang di kebun Jarak antara kebun beliau Dengan masjid Nabi Bukanlah dekat Dulu tidak ada reking Bisa di kebut laju Dulu hanya mengandalkan Ontah Kalaupun ada Kuda Biasanya keledai Beliau mengerjakan kebunnya Tinggal satu batang terakhir Batang kurma terakhir Mau dibersihkannya Dirapikannya Dirawatnya Azan asar berkumandang Maka dia cepatkan kerjanya Katanya tanggung Nanti kalau hanya demi ini Saya balik lagi Begitu melelahkan perjalanan Dia selesaikan dengan cepat Lebih cepat daripada yang lain Tapi kaum muslimin Pas dia memburu Datang ke masjid Ternyata Di masjid Dia lihat Orang sudah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Beliau mulai gemetaran Nangis Bunyi tangisannya Dimulai dari rendah Meninggi-meninggi Semua orang Jadi terganggu oleh tangisan beliau Nangis kayak anak kecil Yang lagi senang dengan mainan Dirampas mainannya Di depan masjid Lalu beliau berkata Ya Rab Seandainya aku ini Tidak pernah dilahirkan Ngesel pak Dan dia berkata Ya Allah ampuni hamba Kebun kurma itu Yang telah membuat hamba Lalai mengejar Salat berjamaah Ya Rab Hamba wakafkan untuk agamamu Ampuni hamba Coba pak Salat Asal Sekali Terlambat Generasi akhir zaman Ada gak kayak gitu Sudah mulai pak Ada generasi yang cinta Dengan mas Masjid Belum lagi salat Dia udah duduk Ternyata udah titul masjid duluan Sambil menunggu masuk waktu Dia baca Quran Allah Ya Sudah ada generasi Seperti itu muncul Walaupun belum begitu banyak Tapi saya mengajak Mudah-mudahan Menyampaikan Dan kisah-kisah seperti ini Memotivasi bapak Untuk mencintai masjid Dan mengejar Salat berjamaah Dimanapun berada Stop Kejar Masjid udah rapat pak Dimana-mana ada Kita bisa berhenti Salat Kau muslimin yang kami muliakan Abdullah Ibn Umi Maktum Datang kepada Nabi Muhammad S.A.W Bila sudah semakin tua Tubuhnya semakin tambun Sementara yang menuntunnya ke masjid Udah gak ada Udah pulang kampung Rumahnya jauh dari masjid Dia datang ya Rasulullah Beri aku keringanan Aku salatnya di rumah aja lagi ya Rasul Seperti engkau tahu Aku ini buta Tubuhku semakin Berat Rumahku sangat jauh Ada beberapa lembah Harus dilalui Penuntun diriku Menuju ke masjid Selama ini Dia sudah pulang kampung ya Rasulullah Izinkan aku salatnya di rumah Kata Rasulullah S.A.W Melihat keadaan Dan memang seperti itu Baiklah kata Rasul Diberikan kepada engkau Keringanan Baru beberapa langkah Dia pergi Dengan muka yang berseri-seri Rasul panggil balik Pak Pak sebentar Pak Azan kedengaran gak Kalau dikemanakan azan di masjid Dengar ya Rasul Maka kata Rasul Fawa jabat Kalau begitu Dicabut dispensasi tadi Wajib ke masjid Buta Tua Rumahnya jauh Ada kedengaran gak azan Kedengaran Kejar masjid Gitu Pak Orang yang bertetangga Dengan masjid Ada masjidnya Dia tinggal di komplek itu Tidak ada salatnya di rumah Kecilih hanya di masjid Salat berjamaah Kau muslimin Nah hari ini saya lihat Ada giliat yang dahsyat Kondisi itu sudah mulai Allah arahkan kembali Saya lihat Indonesia Salah satu negara Yang akibat Daripada penistaan Al-Quran Sudah mulai bangkit Umat Islam Di daerah-daerah Purpupupusi yang lain Apalagi di ibu kota Orang sudah mulai rapat Ke masjid lagi sekarang Pak Alhamdulillah Apalagi subuh Masya Allah Sudah ada gerakan Untuk sholat subuh berjamaah Gerakan sholat subuh berjamaah Membludak Pak Masjid-masjid besar Di provinsi-provinsi lain Di kabupaten-kabupaten Di kota madia-kota madia Digerakkan Untuk meramikan Sholat subuh berjamaah Itu artinya apa Kalau sholat subuh berjamaahnya Sudah rame Maka Pertanda Negeri itu Islamnya akan bangkit Takbir Amin Camkan baik-baik Bahwa sholat subuh adalah Barometer Sebuah kebangkitan Sebenarnya sangat cerdas Para penggagas Yang ada Di dalam GNPF MUI Mereka menggagas Gerakan Revolusi yang sesungguhnya Yaitu Sholat subuh berjamaah Sholat subuh berjamaah ini Akan mewariskan Kekuatan iman Pak Ini sudah terjadi Dan sedang berjalan Saat ini Semacam negara Yang besar Dengan kekuatan Ekonomi Kekuatan politik Kekuatan militer Yang besar Turki Din Samsudin Hafizullahullah Beliau ketika pulang Dari Turki Berkata Turki beda dengan Sepuluh tahun yang lalu Saya betul-betul kaget Melihat perkembangan Di Turki hari ini Bukan hanya Ekonominya yang maju Luar biasa Tidak mungkin Hanya dalam sepuluh tahun Tapi itu terjadi Bukan hanya Politiknya Yang sudah sangat Kuat Bukan hanya Pendidikannya Yang sudah sangat Maju Bukan hanya Kedokteran Bukan hanya Pembangunannya saja Tetapi Juga Solatnya Dahsyat Dulu Katanya Sepuluh tahun Yang lalu Saya mengunjungi Masjid-masjid Di Turki Tidak isyaknya Tidak subuhnya Zuhurnya Asan maghribnya Hanya orang-orang Yang sudah bau tanah Yang masuk masjid Tapi Kemarin ini Kata beliau Subuhnya Di masjid-masjid Turki itu Halamannya Yang luas Itu sudah diisi Oleh mobil-mobil Mewah Motor-motor Mewah Harganya Mahal-mahal Masjidnya Subuh itu Diisi oleh Para pemuda Laki-laki Tua muda Mayoritas muda Dan mereka Seperti Persis Seperti Salat Jumat Subuh Insyaanya Bagaimana Bluda Zuhur Asar Maghrib Masya Allah Kau muslimin Orang sudah Mengejar ke masjid Akhirnya Itu negeri Allah berkahi Allah berkahi Itu negeri Indonesia Sudah mulai Mengarah ke sana Semoga ini bertahan Semoga ini bertahan Ya Rabbana Jadikanlah kami Hamba-hambamu Yang mencintai masjid Dan mengejar Salat berjamaah Dimanapun berada Kau muslimin Generasi para sahabat Adalah generasi Yang tidak pernah Mempermainkan Salat berjamaah Lima waktu Dan tidak menganggap Itu perkara enteng Alah sumbayang Itu kan pokoknya Asal lewatkan ajuan Di masjid Mau di kantor Mau di pasar Pokoknya dikerjakan Kan gitu Indah Generasi sahabat Itu bukan gitu Prinsipnya Salat lima waktu Itu bukan di rumah Tempatnya Tapi di masjid Orang yang diizinkan Di rumah Salat itu Adalah pekaun Perempu Kata Nabi Pengen sekali lah Aku ini Kata Nabi Menyuruh orang Menggantikan aku Untuk mengimami salat Kemudian Aku bawa Orang-orang kuat Bersamaku Menyetroni Tetangga-tetangga Dan keluarga Yang ada dekat masjid Kalau ada laki-laki Yang ada alangan Salatnya di rumahku Bakar rumahnya Kata Rasul Marahnya Rasulullah Sallallahu alaihi Assalam Setelah jamaah Ini kekuatan Dan ini kebangkitan Macam ini Sudah ada Pak Bapak lihat Arab Saudi itu Kira-kira Alamnya indah mana Dengan Indonesia Indonesia Masya Allah Arab Saudi itu Punya gunung Punya bukit Kayak kita-kita Dengan alam yang hijau Ada Arab Saudi punya sungai-sungai Yang airnya mengalir Ada Arab Saudi itu Pak andalannya Cuma minyak bumi Nah kita semua lengkap Di Indonesia Minyak bumi ada Batu bara ada Emas ada Apa mau sebut Ada Lengkap Arab Saudi punya laut Enggak Ada numpang sedikit Ke laut merah Tapi kalau kita Masya Allah Dikililing oleh laut Yang luas Dengan kekayaan laut Yang luar biasa Kau muslimin Kita punya segala-galanya Tetapi kenapa Arab Saudi kaya Dan kita kiri Hah Enggak berkah Enggak berkah Arab Saudi itu Pak Ini ada orang Yang memang Sudah tinggal bertahun-tahun Bahkan ada sahabat saya Udah masuk tahun ke-21 Dia tinggal disana 21 tahun Pak Tinggal disana Dia melihat Orang Saudi ini Kerja Nyambil Kerja nyambil Ke kantor itu Cuma sebentar Ya Itu pun di kantor Hanya mengerjakan beberapa hal Sebentar Ngobrol sedikit Pulang Enggak begitu serius Bagi mereka kerja Tapi rezekinya Melimpah ruah Pak Rezekinya melimpah ruah Apa yang istimewa pada mereka Lihat Setiap masuk Waktu sholat Semua toko tutup Semua kantor tutup Semuanya pergi ke masjid Pak Enggak sembunyi Enggak nonton Pergi ke masjid Asal namanya laki-laki Dia ke masjid Apalagi masa-masa sekarang ini Subhanallah Negeri-negeri Timur tengah itu Mau Katarnya Mau Kuwaitnya Mau Arab Saudinya Lain-lainnya Pak Masjid-masjidnya Sudah mulai dipadati Oleh orang-orang beriman Saya merasa ada geliat Yang unik di Arab sekarang ini Bukan hanya Arab Saudi Masjid-masjidnya Sudah mulai Rame Pak Kalau di kita Ramenya kan khusus Jumat Rame Ya kan Ramadhanan awal-awal Rame Kalau disana Enggak Gimana awal Ramadan Akhir Ramadannya malah Enggak muat Itu masjid Itu bukan hanya di Haram Bukan hanya di Mekah Di Medina Bukan hanya di Arab Saudi Di seluruh negeri Arab hari ini Pak Ada kebangkitan Umat Islam cinta kembali Rujuk pada masjid Kita juga begitu di Indonesia Ada geliat arahnya ke sana Makanya saya katakan Semakin kita menuju ke sana Allah mengkondisikan Umat Islam ini Hidupnya seperti hidup Para sahabat dulu Allah kondisikan Ada jacara Sehingga Allah menjadikan Banyak orang-orang beriman Mengetahui Di mana tempat mereka Masjid Siapa pemimpin mereka Ulama Warasatul Ambiya Mereka berbaris Di belakang itu Kalau muslimin Ini yang pertama ya Yang kedua Prinsip para sahabat Yang kedua Tilawatul Quran Sekarang ini Kalau zaman sahabat Tidak ada ujian Pak Baca Quran itu Benar-benar mereka menikmatinya Mereka bisa menangis Baca Quran Mereka bisa mengulangi Hafalan mereka sepuas-puasnya Kondisi sahabat itu Hari ini sudah mulai Banyak hidup Para hafiz-hafiz Quran mulai bermunculan Di mana-mana Ya kan Ma'at-ma'at hafiz Bermunculan Bak jamur di musim hujan Allah Orang-orang tua juga Pada ingin anaknya menjadi hafiz Iri dia mendengar Anak orang jadi hafiz Kalau dulu Pak 10-20 tahun yang lalu Dia ingin anaknya jadi gubernur Dia ingin anaknya jadi bupati Ya kan Dia ingin anaknya jadi dokter Hari ini orang tua Yang beriman Ingin anaknya menjadi hafiz Benar tidak? Setiap orang tua Saya yakin seluruh bapak dan ibu ini Kalau ada iman di dadanya Pasti ingin anaknya menjadi hafiz Kau muslimin yang kami muliakan Tetapi Bapak sendiri gimana? Apa ngandalkan anak doang? Sementara Generasi kita ini Pak Saya Bapak-bapak ini Kayaknya usianya hampir lah Ya Beda-beda paling 5-10 tahunan Bapak kenapa ketawa? Bapak anggap saya udah tua sekali ya? Kalau ayah anda kayak saya ini Mengatakan beda 5-10 tahun Baru ketawa Pak Tapi kalau saya ngomong gitu Memang kita agak-agak selevel Pak Saya ini bermutu saja Ya Umur saya baru 44 tahun 43 tahun Mudah masih Jangan terfitnah oleh pemandangan wajah Nah usia-usia kita ini Kau muslimin Kita akan menghadapi hari-hari Menuju loncatan dahsyat Akhir zaman Loncatan peradaban Khilafah Islam yang akan tegak Bismillahirrahmanirrahim Ada peluang besar Kita ini akan sempat menyaksikannya Nah ciri orang yang mengisinya adalah Orang-orang itu Tilawatul Quran Hobi dan cinta baca Quran Ini ujian berat bagi kita Di zaman sahabat Gak ada nih benda Gak ada nih benda nih Memang gak ada Di zaman sahabat Mereka gak dilalaikan oleh ini Gak ada TV Gak ada koran Gak ada radio Sehingga hiburan mereka Yang betul-betul mereka nikmati adalah Al-Qur Lari zaman kita Ini yang bisa mengalahkan Al-Quran Al-Karim Kemana-mana Di kantongnya pasti ada ini Mana ada Al-Quran di kantongnya Di dompetnya Di tasnya Pasti ada ini Mana ada Al-Quran Kalau ada yang Di dalamnya Al-Quran Dia gelisah Kalau Al-Quran gak kebawa Masya Allah Ini calon generasi Dipercayakan oleh Allah Di tangannya nanti Khilafah Islamnya akan diisi Kau muslimin Yang kami muliakan Saya sedih pak Sebenarnya Ketika saya bicara ini Di airport Orang pada Husuk semua Tapi yang dilihatnya adalah Semua Laki-laki Wanita Tua muda Dimana letaknya Al-Quran Kalau sempat ada satu orang Di sudut ruangan baca Al-Quran Bapak pasti akan melihat Itu kayak Malaikat turun ke bumi Di airport Posisi Al-Quran Selama ini dimana Makanya wajar Di akhir zaman ini Kalau ada orang yang Semua orang Baca ini Dan dia baca Al-Quran Nilai pahalanya 50 nilai para sahabat Betul tidak Karena tantangan berat pak Sebenarnya bapak ibu Kalau mau sih Kalau bisa Carilah hape yang murah-murah aja pak Yang harga 400 ribu 300 ribu I don't know Harga 200 ribu Jadi gak usah sibuk Dengan whatsapp Gak usah sibuk dengan Ya internet Itu segala macamnya Cukup SMS biasa Telepon kalau perlu Jadi kita bisa Tidak dilalaikan oleh itu Tilawatul Quran Kau muslimin Sahabat-sahabat Dimana mereka berada Hiasan dan hiburan mereka Tidak ada yang lain Illal Quran Kecuali hanya Quran Sekali lagi saya katakan Bagaimana korelasinya Dengan zaman sekarang Korelasinya dengan zaman sekarang Mulai bermunculan Para hafizul Hafizul Quran Kecil-kecil sudah hafiz Bahkan yang udah Taman SMA Ditanya nak Mau kemana Saya mau ke tafiz Quran Sekarang udah muncul tuh pak Generasinya macam ini Taman SMA Bukan saya mau ke universitas Tidak Saya mau ke tafiz Quran Kalau ada orang tua Yang punya anak Macam ini Semoga Allah Memberkahi orang tua ini Ibar Allah Erdogan Beberapa tahun yang lalu Memerintahkan Agar Lebih daripada Sepuluh ribu Anak-anak kecil Usia sepuluh tahunan Di arah Di jalanan besar Di tepi jalan Orang-orang tua Para orang tua Berjejer sepanjang jalan Ini anak Mereka ditargetkan Beberapa tahun Setelah itu Hafizul Quran Seluruhnya Erdogan bertekad Anak-anak ini Kedepan yang akan Memimpin Turki Para Hafizul Quran Hafizul Quran Saya rasa Apa yang dilakukan Oleh beliau Bukanlah sesuatu Yang tidak bisa Kita buat Di Indonesia ini Para orang tua Bercita-cita Sebelum anaknya Dimasukkan kemana saja Diajari apa saja Tamatkan dulu Al-Quran Di kepala anak itu Tamatkan dulu Al-Quran Di dada anak itu Jadikan anak ini Adalah anak Al-Quran Saya Kemarin ya Ketemu Dengan Pak Ike Ketua Dekan Masjid kita Dia bawa Anak-anak dari Pesantrennya Anak-anak yatim Yang sudah Hafiz Quran Coba lihat Kecil masih anak itu Umur 8 tahun Ada Kamalnya Ada si Ahmadnya Itu anak Baca Quran Di sudut sana Baca Quran Tahu enggak Bapak Sekecil itu dia Sudah diumurahkan Dua kali Satu tahun Dia sudah melakukan Perjalanan 27 kali Ke berbagai Provinsi Kemudian Dia sudah punya Tabungan 50 juta Banyak orang Melirik Untuk ingin Menghidupinya Membiayainya Mengasihnya belanja Al-Quran Menjadikan orang tinggi Ngapain Bapak Nyekolahkan anak Bapak Di SD Di SMP Mau jadi apa Tuhan Kalau Bapak Al-Quran Kan Tuhan Allah angkat dia Dengan ketinggian Al-Quran Allah tinggikan orang itu Jangan ragu Pak Sekarang ini Untuk menjadi seorang Imam saja Asal dia hafiz Quran Gaji minimal itu 20 juta Itu sudah gampang Bisa dikirim ke Jepang Bisa dikirim ke Australia Saya bahkan permintaan Kepada saya banyak Asal ada yang Hafiz Al-Quran Gajinya minimal 20 juta Minimal Kemudian Rumahnya disiapkan Kenderaannya disiapkan Fasilitas hidupnya disiapkan Ya Semuanya Pisahnya Kami yang siapkan Masya Allah Kau muslimin Al-Quran jadikan orang naik Gak ada hafiz Quran Yang terlantar Kenapa sekarang kita Pada berpikir Mau jadi apuan Nah ambo weko Anak kita yang udah Tamat S1 Memangnya Memangnya mereka ngapain sekarang Ngemis untuk bisa kerja Dimana-mana Betul tidak Bawa ijazah ini Bawa ijazah itu Jadi hina Coba kalau hafiz Quran Di tangannya bisa Dia mendidik banyak generasi Orang memuliakannya Orang menghormatinya Orang mencintainya Di langit pun Cinta kepadanya Apa gak ingin Punya anak yang kayak gitu Maka para orang tua Berpikir ke depan Serius Yang punya anak kecil Yang punya anak SMP Dan SMA pun Bakar semangatnya Menjadi anak Al-Quran Belum telat Pak Belum telat Insya Allah Ta'ala Belum telat Ibarat Ibarat Allah Yang kami muliakan Masih ingat dengan si Musa Dunia memuliakannya sekarang Dunia Orang tua biasa Di rumah sana Dia pokoknya Hari ini ada makan Udah besok-besok lagi diurus Dia fokus Bersama anaknya Suami istri Pak Anak-anaknya menjadi Para hafiz Al-Quran Di usia-usia Kecil Masya Allah Nah kaum Muslimin Yang kami muliakan Generasi Al-Quran Ini hari ini bangkit Dan saya melihat Dalam jumlah Yang luar biasa Berbagai negara Di dunia Bermunculan Para hafiz Bapak tahu Australia Pak Saya kaget aja Australia Masya Allah Karena mumpung Saya dikasih Allah Rezeki ke sana Di Australia itu Kau Muslimin Orang-orang tua Malah Rindu Anaknya menjadi hafiz Diantarkan ke sana Supaya mereka mulai Mengapal Quran Diantarkan ke sana Ngapal Quran Diantarkan ke Indonesia Ngapal Quran Di Australia loh Pak Orang-orang tua Pada tergila-gila Dan mereka tidak ingin Anaknya menjadi anak Yang kaya Orang-orang zaman 10-20 tahun yang lalu Pokoknya nak Kamu harus sekolah tinggi Memang mau diapain Sekolah itu tinggi Dengan ijazah yang ada Banyak yang tukang Tarik gerobak Dengan ijazah S1 Banyak yang tukang Soal sepatu Hanya dengan gelar Gelar insinyur Tukang soal sepatu Tukang pecah Mau jadi apa Ibar Allah yang kami muliakan Di akhir zaman Sudah ada geliat Kecintaan orang-orang tua Dan bahkan orang tua pun Sudah mulai cinta Mengapal Quran Orang tua Berapa umur umum Sekarang saudara Tiga empat Cetek Usia yang begitu Sangat mudah Dibandingkan Ada bapak-bapak Usia lima puluh enam tahun Star mengapal Quran Pas di usia enam puluh Hafiz Al-Quran Tiga puluh juz Serius Pak Ibu-ibu juga begitu Ustaz Kami dalam usia begini Bisa gak bisa Ternyata empat tahun Tembus Hafal Quran Tiga puluh juz Bisa Hari ini Ada kecintaan Dari umat Nabi Muhammad Di akhir zaman Untuk menghafal Al-Quran Tilawatul Quran Tantangan yang terberat Itu adalah media HP Android Dan ini Menggantikan posisi Al-Quran sekarang Semoga kita Diampuni oleh Allah Semoga kita Beransur-ansur Untuk taubat Dengan pasti Beransur-ansur Caranya mudah Ini HP Jadikan HP Murahan HP harga Nanti insyaallah Pun saya Mungkin dalam Seminggu dua minggu ini Bukan ini lagi HP saya Ini pun dikasih No Bapak ini yang ngasih Pak Subarkah Yang ngasih saya Semoga Allah Berkahinya Kamu muslimin Kami muliakan Ini kedepan Udah gak ada lagi Saya akan punya HP biasa Insyaallah Saya tidak ingin Al-Quran Menyingkirkan Ini Menyingkirkan Kehidupan kita Dari Al-Quran Al-Quran Bapak merasa malu dong Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ngaku cinta Allah Tapi yang dibaca selalu Tulisan makhluk Ya Bukan wahyu langit Bukan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Benar kata Rasulullah Nanti di akhir zaman Umatku akan sibuk Dengan musannah Para sahabat bertanya Apa musannah itu Ya Rasulullah Rasul menjawab Musannah itu adalah Tulisan-tulisan yang ditulis Oleh tangan-tangan manusia Lalu tulisan itu Berpindah dari satu tangan Kepada tangan yang lain Dan manusia sibuk Membaca tulisan itu Dan mereka meninggalkan Membaca kitab Allah Ini terjadi sekarang Kau muslimin Akhir zaman Apa itu Kalau bukan ini Betul tidak Sambil mau tidur Saja ada di sampingnya Sampai ketiduran Bangun tidur Langsung mega Ngeraba-raba Nyari mana dia Kalau ketinggalan Ramih langsung Kalau ketinggalan Ribut Sepir Bawa beli belakang lagi Ada yang tinggal Kalau Al-Quran tinggal Tidak ada ribut Bahkan ini bisa Menyingkirkan Posisi istri loh Betul tidak Ini hilang Susah nyarinya Istri hilang Tenang aja Musibah akhir zaman Ini kenyataan Baik kita kembali Kepada bagaimana Stilenya para sahabat Tilawatul Quran Hari-hari mereka itu Tidak lepas Sejus Dua jus Tiga jus Al-Quran Para sahabat Minimal para sahabat itu Membaca satu hari Al-Quran Minimal Satu jus Minimal Para sahabat itu Membaca Mereka biasanya Menamatkan Al-Quran Para sahabat Seminggu sekali Khatam Satu minggu Satu kali Khatam Kita sebulan sekali ada Belum Kalau kita buang ini Insya Allah bisa Buang kemana ya Bukankah kita perlu Perang Media Ustaz Kalau itu Memang jujur Lakukan Tapi dengan jujur Cuma kan Masalahnya Banyak sampingan Yang lain Banyak sampingan Yang melalaikan kita Taib Kalau sekomuslim Enggak usah itu dirinci Hanya saja Bagi kita yang memang Pakar Yang memang ahli Sudah silahkan Masuki dunia itu Perang lah Melalui media Sosial yang ada Tetapi sebagian besar Kalau seadanya Ingin juga punya ini Mungkin kita tidak bisa Bercerai dari ini kali ya Gak apa-apa Cuma jangan Sampai di nomor Duakan Al-Quran Itu saja kuncinya Jangan sampai di nomor Duakan Al-Quran Kalau ini ada Aplikasi Al-Quran Sebelum buka yang lain Buka dulu Aplikasi Al-Quran Baca Target kita Baca berapa nih Sekarang nih 20 menit Maka 10 menitnya Harus Al-Quran 10 menit ini Buat keadilan Pak Buat keseimbangan Buat Allah Jangan sampai cemburu Kepada kita Buat Allah Jangan sampai cemburu Kepada kita Dalam hadis Imam Ahmad Tidak ada yang lebih Pencemburu Melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah cemburu Ngaku cinta kepada dia Tapi yang dibaca Bukan suratnya Surat-surat dari orang lain Cinta apaan loh Kalau cinta pada Allah Mba'ya rajin Baca surat-surat cinta Dari Allah Al-Quran itu dia Al-Quran surat cinta Dari Allah Li'ibadih Untuk hamba-hambanya Yang kedua Yang ketiga Iqtiba'u sunnah Nah ini dia Masalah kita sekarang Tapi walaupun Ini adalah masalah kita sekarang Saya lihat ada kebangkitan Yang dahsyat Pak Apa itu Umat hari ini Sudah mulai fanatik Dengan sunnah Alhamdulillah Walaupun yang mempelopori Ini Untuk saat ini Adalah Jamaah Tabligh Adalah Salafi Ini yang mempelopori Untuk fanatik Pada sunnah Ini yang mempelopori Tetapi Ini sudah mulai Sekarang ini Saya lihat Masya Allah Sudah mulai Menular Pada Yang lain-lain Seperti apa Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka sudah mulai Ingin mengamalkannya Walaupun Dia bukan Di Jamaah Tabligh Walaupun Dia bukan Di Salafi Tetapi Dia tahu Yang seperti ini Toh sunnah Rasulullah Maka dia akan mulai Memfanatikinya Generasi sahabat Segala-galanya Bagi mereka Standarnya adalah Rasul Kalau mereka dengar Rasul kayak gitu ya Iya Mereka langsung buat Kepenatikan para sahabat Dengan sunnah ini pak Sampai Menembus Batas Akal sehat Pokoknya Rasul buat Mereka kan buat Begitu Penatiknya mereka Salah satu contoh Sederhana saja Di saya Muslim Di saya Bukhari Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang sholat Itu kan masjid Di zaman Nabi Masih pasir ya Jadi orang sholat Masih pakai sepatu Masih pakai sendal Ya Nabi sholat Dibisikkan oleh malaikat Ngimamin orang sholat Eh Muhammad Sendal ente itu Ada najisnya Maka Nabi Muhammad Mengambil sendalnya Dan dibuang Setelah bilang Assalamualaikum Assalamualaikum Kaget Kenapa Ternyata sendal pada numpuk Sebelah kanan yang lain Sendal siapa Sendalnya para sahabat Jadi sahabat ngeliat Nabi ngelempar sendal Ya Mereka juga Ngelepaskan sendal mereka Lepas Buang Itu loh Itibau sunnah Fanatik para sunnah Dulu Pak Bapak jangan pikir ya Di zaman Nabi itu Nggak ada gosok gigi Dari Persia pak Terkenal gosok gigi Buatan Persia Odolnya juga ada Ya Dari Romawi juga ada pak Nah Nabi Membiasakan dengan si Siwa Maka selamat tinggal Gosok-gosok gigi Odol Mereka semuanya pakai Siwa Itu Raja Salman pak Disininya tuh Padahal orang kaya Itu minta ampun loh pak Harta kekayanya Kalau anak keturunannya Nggak usah kerja Ngabisin aja 18 keturunan Buntuk-untuk habis pak Tapi siwa pak Siwa Para sahabat Fanatik dengan siwa Kemana pun mereka pergi Mereka akan Bawa siwa Mereka akan siap dengan siwa Kehidupan para sahabat Dirabah total dengan Kehidupan ala Nabi Muhammad Sallallahu ala salam Generasi akhir zaman Sudah mulai bermunculan Adanya fanatik Para Nabi seperti ini Semoga Bapak Ibu Tidak lagi menganggap Hina orang-orang Yang menghidupkan sunnah Justru memuliakan Orang itu Karena dia sampai Ketingkat Mohibus sunnah Pencinta sunnah Itibau sunnah Generasi akhir zaman ini Sunnah Nabi itu apa saja Semua sifatnya Semua gayanya Semua perkataannya Semua keputusannya Akhlaknya Ya Cara ibadahnya Semuanya adalah sunnah Tolong dibedakan antara Sunnah dengan sunnah Ya Sunnah Dengan Sunnah Bukan sunnah Sunnah Ini ada yang wajib-wajib Ada yang hukumnya Nafilah atau Totowo Sementara sunnah Itu sudah bahasa kita Sudah bahasa kita Ya apa itu Solat sunnah Puasa sunnah Ini kan gitu kan Mana ada Solat sunnah Puasa sunnah Mana ada yang namanya Sadakah sunnah Semacamnya Kau muslimin Sunnah yang dimaksud adalah Semua yang disandarkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apabila kita Mau Menjadikan diri kita Kalau ini yang dibuat Nabi Saya akan buat Apa saja Yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sejak bangun tidur Sampai dia bangun tidur Dia tidur kembali Dia akan buat Dan generasi di akhir zaman ini Saya lihat Sudah mulai mengarah kepada Jujur saja Jujur saja Jasa Jama'at tablih Jasa salafi Di Indonesia ini Dan bahkan di dunia Sebenarnya sangat besar Sangat besar sekali Jama'at tablih Memperkenalkan Sunnah harian Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebisa mereka Dalam utuh amalan nyata Dalam hal apa saja Sampai kepada penampilan pak Masya Allah Sementara pendekatan ilmiahnya Ada pada Salah Salafi Jujur saja Walaupun bapak ada yang nak Dengarkan salafi salafi Ya Jujur saja Mereka memperkenalkan sunnah Kepada Umat Dengan hadis-hadis yang sahih Ada hadis yang kuat Ini salah satu keutamaan Yang sebenarnya Keberkahan mereka sebenarnya ada Lah letak kekurangan yang ada Ini harus diperbaiki Dan kita jangan tiru yang bikin kekurangan itu Setuju tidak? Setuju Jama'at tablih Sisi kelemahnya juga ada Tetapi kelebihannya jauh ninggalin kita semua Maka kita hargai kelebihannya Dan kita tidak mengerjakan kekurangan yang ada itu Yang penting kita sesama ahlu sunnah Jama'at Hidupkan sunnah Rasulullah SAW Seperti para sahabat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW Yang keempat Luzumul Jama'at Sekarang saya lihat Arah umat untuk bersatu itu sudah mulai pak Ketika Nabi disuruh hijrah Terjadilah persatuan umat Mekah dan Medina Medina Asbab dari tekanan musuh Kafirin Mushrikin Di Mekah Umat Islam akhirnya jadi bersatu Di Medina Al-Munawarah bersatunya Masya Allah Sekarang Asbab penghinaan kepada Islam Penghinaan kepada Al-Quran Digiring umat ini mulai bersatu Terasa enggak? Sunnahnya mulai terasa Sunnah Wehdatul ukhwah al-Islamiyah Kesatuan ukhwah Islamiyah Mulai terasa hari ini Kau muslimin Orang sudah mulai Tidak peduli lagi dengan Benderanya apa Ketika dia turun Di 212 Dimulai dari 1 4 411 Kemudian dilanjutkan dengan 212 Masya Allah Kau muslimin Kalau saatnya diteruskan itu Mungkin penuh Jakarta ini Subhanallah Kau muslimin Orang Islam Karena adanya Kezaliman dan tekanan Dan penghinaan Pada Islam Mereka sedang dalam proses Seperti proses tekanan Yang dialami oleh Rasulullah Dan para sahabat Yang menjadikan mereka Akhirnya bersaudara Dan bersatu Ini suasananya Sudah mulai terasa Dan lanjutkan Jangan sibuk lagi Dengan istilah wahabi-wahabi Yang menjadikan kita Berpecah belah Sesama kita Karena istilah itu Sebenarnya salah todong Saudara kita Muhammadiyah Saudara kita NU Saudara kita Jamat Tabligh Saudara kita Salafi Saudara kita Hizb utahrir Saudara kita Ikhwanul muslimin Wahda islamiyah Hidayatullah Saudara kita Seluruh mereka Adalah ikhwan kita Ahlus sunnah wal jamaah Luzumul jamaah Ciri khas para sahabat Mereka tidak mau berpecah belah Mereka tidak mau diadu domba Secepat apa Mereka pecah Kalau ada Gej-gejala yang mereka Itu akan bertengkar Secepat itu Mereka diajak kembali berdamai Ada kepentingan besar Yang mereka usung bersama Dan kepentingan ini Yang mulai muncul Di seluruh dunia Seluruh dunia Saya bukan hanya lihat Indonesia saja Kebangkitan dan persatuan Umat Islam Di seluruh dunia Sudah mulai Yang unik pak Yang paling sulit Mempersatukan umat Islam Itu adalah para mujahidin Di Negeri Syam Ya Tapi bapak tahu sekarang Bagaimana kondisinya Allah giring mereka Dan Allah Marahkan mereka Saat Rusia Gila-gilaan Memerangi Suria Iran menyerahkan Mengerahkan semua Daya yang dia miliki Dinghabisin Kau muslimin Dan negeri-negeri Kota-kota di Suria Pasukan Hezbo Syaitan Ya Dari Lebanon Juga dikirim Terserah Mau Hezbo Lata Mau Hezbo Syaitan Cuma saya gak tega aja Manggil Hezbollah Gak level itu Nah kau muslimin Dikerahkan ke sana Eh eh Naik si Trump Makhluk yang satu nih Di Amerika Maksimal kekuatan militernya Diarahkan untuk Merangi Islam Di Suria Masya Allah Yang menjadikan Seluruh Faksi-faksi Mujahidin yang ada Mulai melebur Dan bersatu Allahu Akbar Ini sebuah indikasi Yang sangat mulia Dan agung Yadullah ma'al jamaah Kalau orang sudah Mulai bersatu Allah baru menolong Kalau masih pecah belah Allah jauhkan pertolongannya Ini sedang digiring Dan musuh-musuh Islam Tidak suka PKI itu gak suka Komunis itu gak suka Syiah gak suka Kalau ahlu sunnah Wajamah ini Melebur dan menyatu Bagi saya apa Nama itu biar aja Tetap aja dipelihara Diabadikan saja namanya Supaya ada identitas Kekelompokan itu gak apa-apa Ya ibarat ini Ini namanya apa Mata Biarkan aja namanya mata Jangan dipaksa jadi telinga Namanya Ini yang telinga Namanya jangan dipaksa Jadi tangan Ini loh yang tangan Geblek itu orang Ini mulut Ini mulut namanya Di dalam ini gigi Yang ini Kemudian ini tenggorokan Ini tangan kanan Tangan kiri Ini tangan Kaki kanan Kaki kiri Jangan dibilang Ini tangan kanan Ini tangan kiri NTO on Di dalam ini Dalam dada ini Ada tulang pak Ada tulang Di dalam tulang itu Ada paru-paru Ada hati Ada jantung Gak begitu kan Ada limpa Ada usus 12 jari Dan sebagainya Lengkap loh pak Nama itu biar saja Masing-masing dengan namanya Sesendiri gak apa-apa Tapi utuh melebur Dalam satu keutuhan Tubuh Dan saling Lindung melindungi Lengkap melengkapi Jaga menjaga Jangan ngesok sendiri Si mata berkata Nih Kalau gak ada gua nih Tubuh ini akan Bentur mana saja Tubuh ini akan Celaka dan rusak Oke kalau gitu mata Jadi ente merasa ente Paling baik Kalau begitu ente keluar deh Mau kemana tuh Dua biji matang Linding kemana Dikerubutin semut Insyaallah Iya kan Ini contoh pak Merasa pintar sendiri Merasa hebat sendiri Gitu juga tangan Kata tangan nih Kalau gak ada gua nih Ente bisa buat apa Emang tangan ente bisa buat apa Kalau ente dilepas dari tubuh Kalau ente menyelesaikan semuanya Pakai tangan aja Lah kaki gak mau jalan Gimana Kalau muslimin yang kami muliakan Jangan ngesok lah pak Sesama ahlu sunnah wal jamaah Saling melengkapi Silahkan Ini khusus untuk jalan nih Kaki nih Ini khusus untuk jalan Ini khusus untuk kerja Megang ini Megang itu Dan yang kanan Tolong muliakan juga yang kiri Jangan sampai yang kanan ngomong Alah yang kiri kamu hina Kamu jelek Kamu megang yang kotor-kotor Bidangnya jelek itu di bidangnya kamu Kemuliaan kami Kan gak kayak gitu kan Gak ada tangan kanan begitu Ketika tangan kiri memerlukan Tangan kanan spontan Nolong pak Itu yang satu tubuh itu Maka NU kayak gitu ke Muhammadiyah Salafi harusnya kayak gitu ke Ikhwanul muslimin Begitu juga antara jamaah tablih Ke wadah islamnya Sesama Islam Apalagi ketika Al-Quran dinisahkan Apalagi ketika Islam terancam Apalagi ketika NKRI Tanah air kita ini Sudah dalam ujung Ujung kehancurannya Revolusi sudah sangat dekat Gak ada cerita umat islam Umat islam cuma satu saja solusinya Bersatu Hadapi mereka Luzumul jamaah Dan setiap kita Setiap kita harus Ada dalam salah satu jamaah Ahlus sunnah wal Terserah namanya apa Tapi sebaiknya pastikan Yang lebih akrab dengan sunnahnya Yang lebih dekat kepada sunnahnya Yang lain Hormati Muliakan Cintai Imam Syafi'i saja tidak mengajarkan Saya yang paling benar Belum mengatakan Pendapat saya benar Menurut saya Pendapat orang lain Menurut saya tidak benar Tetapi ada peluang pendapatnya yang benar Saya yang salah Coba lihat Imam Syafi'i tidak mengatakan Saya pasti benar Baik Kau muslimin Luzumul jamaah Bapak mau ada di mana Pak Silahkan Saya mau ada Di Salafi Pak Ustadz Tolong cintai Sesudara kita Ahlus sunnah wal jamaah yang lain Saya mau ada di jamaah tablih Ustadz Tolong cintai Sesudara kita Ahlus sunnah wal jamaah yang lain Siap bekerjasama Dalam rangka membela Islam Dalam rangka Membela Islam Mau Mau kau muslimin Siap bekerjasama Sesama ahlus sunnah wal jamaah Tidak peduli Dia dari kelompok apa Inilah yang kita mau itu Dan inilah ciri generasi akhir zaman Sama Dengan ciri awal zaman dulu Awal zaman mereka sudah tidak peduli Ini awuskah Ini khasrat Mereka tidak peduli Ini dari kabilah apa Ini dari kabilah apa Asal untuk kepentingan dakwah dan jihad Bersama Rasulullah Semua perbedaan yang ada Lupa apa Dan ini akan terwujud kembali Insyaallah ta'ala Kita doakan para ulama-ulama kita Dan penggerak Islam saat ini di Indonesia Agar Allah kokohkan mereka Allah jaga mereka Allah istiqamahkan mereka Dan Allah jadikan mereka Terus memimpin umat ini Sampai Akhir ceritanya Kita yang menang Islam pasti menang Kau muslimin Ustadz Gimana sih Ustadz Sebelumnya Ustadz mengatakan Kedepan itu Tidak ada yang lebih baik Bahkan bergerak menuju kepada lebih buruk Sekarang kok Ustadz mengatakan Menuju kepada lebih baik Kan saya sudah jelaskan dulu Tentang kondisi Keadaan Bergerak ke depannya Itu makin jelek pak Sudah jelaskan gak Saya mengatakan Makin bergerak Waktu ke depan Itu makin jelek Keadaannya Politiknya Pendidikannya Mentalnya Moralnya Ekonominya Kesehatannya Semuanya Makin bergerak ke depan Itu makin jelek Tapi yang saya katakan Justru orang-orang beriman Makin jelek keadaan Makin berat tantangan Dia makin teruji Dia makin semakin Militan Semakin kuat Semakin solid Semakin Soleh Semakin beriman Persis seperti sahabat pak Makin diuji Dia makin Teruji Makin diuji dia Makin teruji Makin lulus Sehingga dia mendapatkan pujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Generasi macam itu Akan dibuat oleh Allah Melalui ujian yang sangat Bertumpang tindih Di akhir zaman ini Indonesia 2017 Bandingkan dengan Indonesia 2016 Makin semerahut Insya Allah 2018 Makin kacau balau Insya Allah Lihat saja Kalau tidak itu terjadi Jangan lagi panggil saya Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Ini akan terjadi Kedepan itu makin buruk pak Tapi kualitas manusia yang beriman Kedepan makin ber Kualitas Makin kuat Insya Allah Akhwatnya Muslimah-muslimahnya Anak-anaknya akan semakin Semakin kuat Insya Allah Jadi sisi manusianya Sisi orang-orang berimannya Kedepan Makin Jadi militannya Insya Allah Inilah dia Bergerak menuju Semilitannya para sahabat Terakhir Al-jihadu Fisabilillah Masya Allah Setelah para sahabat Meninggalkan Makkah Maka Jihad dalam makna Perang Angkat senjata Terwujud Ratusan kali Pertempuran terjadi Dalam sepuluh tahun Nabi memimpin Madinah Al-Munawarah Kau muslimin pak Sekian puluh kali Nabi Muhammad Bersama dalam Pertempuran-pertempuran itu Hidup para sahabat Dalam jihad Bagi mereka Jihad adalah Puncak tertinggi Dari seluruh Amalan-amalan Yang agung Di dalam agama ini Para sahabat itu Tidak mau Ada yang ketinggalan Jihad pak Bapak Kalau ada pengumuman Dari kerajaan Arab Saudi Raja Salman Siapa Orang muslim Yang mau berangkat Aji dibuka Selebih-lebarnya Dan free Pisa free Tiket pulang pergi Dibayarkan Saya yakin Bapak ibu semua Mau ikut gak Mau ikut Kalau ada yang gak Kebawa Gimana kira-kira Yang gak kebawa itu Sedihkan Pasti Nangis Itu pasti Kesempatan Hanya dibuka Untuk tahun ini saja Kata Raja Salman Sebagai hadiah Untuk 212 Ini umpah Mapa Kau muslimin Ada yang gak bisa ikut Mungkin gak Gara dia sakit Mungkin gak Gara apa Gak jadi ikut Nangis gak Dia gira-gira Seperti itulah Para sahabatnya Ibah hati mereka Kalau ada diantara mereka Yang ketika Panggilan jihad Diserukan Dan mereka gak bisa Pergi Nangis Ada di Lama Al-Quran Ada diantara mereka Yang air matanya Mengalir Rabi pun mengatakan Di Madinah sekarang ini Saat kita pergi berjihad ini Mereka bersama Dengan kita Dalam pahala Mereka bersama Dengan kita Dalam Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang kita dapatkan Mereka diberi oleh Allah Sebanyak yang kita dapatkan Kenapa ya Rasulullah Mereka tidak bisa pergi Karena ada halangan Yang menghalangi mereka Sementara hati Mereka ingin Bersama dengan kita Para sahabat itu Tergila-gila Dengan jihad Para sahabat itu Ingin syahid Akhir hayatnya Para sahabat itu Tidak mau ketinggalan Daripada jihad Mereka tahu Keutamaan pergi berjihad itu Pahalanya apa Pak Empat bulan Bapak Empamanya Solat Saja Enggak boleh berhenti Enggak boleh tidur Enggak boleh makan Enggak boleh apa-apa Sanggup gak Solat aja Sanggup gak Atau Enggak usah solat deh Pakai berdiri-berdiri kan susah Ngaji aja pak Enggak usah Enggak usah pakai tidur Enggak usah makan Enggak usah BAB Enggak usah lain-lainnya Pokoknya Ngaji aja Empat bulan Sanggup gak Sanggup Tidak Jangankan empat bulan Seharinya Saya rasa Sudah pengkor Binggang apa Sudah berasap Pantaknya Sementara Mujahid Kata Rasulullah Kepada Abu Hurairah Karena Abu Hurairah Mendesak terus Ya Rasulullah Ada gak sih Amalan yang Nilai pahalanya Sama dengan jihad Nabi mengatakan Gak ada Diulang balik Ya Rasulullah Ada gak ya Rasulullah Gak ada Kata Nabi Tiga kali dia nanya Ada gak Ya gak ada Kata Rasulullah Baik Karena Ente Ngotot Nanya terus Saya kasih begini Sejak si Mujahid Pergi meninggalkan rumah Sejak itu Ente sholat Ente tidak boleh berhenti Dari sholat Sampai Mujahidnya pulang Balik ke rumahnya Dari jihad Baru Ente bisa Mengimbangi si Mujahid itu Apa kata Abu Hurairah Kebayang oleh dia Bagaimana kalau sebulan Bagaimana kalau sekian bulan Bagaimana kalau setahun Dua tahun Maka kata Abu Hurairah Mana ada yang sanggup Kayak gitu ya Rasulullah Makin Kata Rasulullah Saya sudah katakan kepada Ente Gak ada Ya kalaupun ada Ente gak usah putus-putus Gak boleh putus-putus Ibadahnya Mulai semua jihad pergi Saya tidak akan sanggup Bapak semua tidak akan sanggup Sahabat aja gak sanggup Apalagi kita-kita Nah itu jihad pak Kemudian Ada syahid Di belakang jihad itu Ada syahid Ada apa dengan syahid Satu Kalau dia terbunuh Mulai dari tetes darah pertamanya Semua dosa yang ia perbuat Seumur hidupnya keluar Melalui satu tetes darah itu Kalau dia mati Kematiannya hanya seperti orang Dicubit saja Atau digigit semut Begitu ringannya kematian itu Dan C Tadi A Tadi A semua dosa-dosanya dihapus B Kematiannya seperti dicubit C Dia melihat pemandangan surga Ada tempatnya disitu Yang kedua Seorang syahid Diberi oleh Allah SWT Aman seaman-amannya dari Masalah-masalah kubur Gak ada itu masalah kubur Apalagi azab kubur Aman seaman-amannya Justru arwahnya Orang-orang yang syahid itu Bukan di Alam kubur Bukan Arwahnya orang syahid itu Ada di taman-taman sur Masuk di Paruh Burung-burung raksasa Yang burung itu terbang Dari satu Ketaman ke taman Kebun ke kebun surga Bebas memakan Buah mana saja Orang-orang beriman ini Yang syahid itu Menikmati itu Sampai Sangka kalah ditiup Ketiga Orang yang syahid Dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat Rasa aman Dari Ketakutan-ketakutan Yang melanda seluruh orang Yang ada di padang masyar Orang di padang masyar Tupak Ketakutan seluruhnya Menggigil Pusing Panik Dan segala macamnya Terjadi pada orang-orang yang di padang masyar Sementara yang syahid itu aman Ada di ruang VIP Ya Ada asiknya Orang kepanasan Dibakar di luar sana Dia bisa minum Dia bisa ini Ya ibaratnya begitu Yang ketiga Yang keempat Orang yang syahid Dia Diberikan di atas kepalanya Mahkota Yang bertaburan dengan butir-butiran mutiara Satu butir itu Seluruh minyak bumi Seluruh emas bumi Seluruh kekayaan bumi ini dijual Lalu dibeli Satu butir itu Belum kebeli Kata Rasulullah Ini diberikan pada orang yang syahid Yang kelima Orang yang syahid InsyaAllah Ta'ala Diberikan oleh Allah kepadanya Wewenang menyelamatkan 70 orang keluarganya Karib kerabatnya Dan yang keenam Dia Diizinkan oleh Allah Mempersunting 72 bidadari Di dunia tersiksa Apa pengen poligami Gak boleh Di akhirat 72 bidadari Beliau nanya Apa Apa kata beliau Kuat gak tuh Jangan mikirin Kita yang di dunia ini Satu aja gak beres Apalagi 72 kuat gak itu nanti Ustadz katanya MasyaAllah Kerinduan ini Rasulullah mengatakan Ini sebenarnya Tapi karena ada hadisnya Gak ada salahnya juga Rasulullah mengatakan Biologis Dan kekuatan syahwat Lelaki pada hari kiamat Itu maaf Sekali Dia On 70 tahun Lamanya Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Kesibukan mereka Setiap hari Adalah memecah Keperawanan Istri-istrinya Habis digarap Perawan lagi MasyaAllah Ibu-ibu bingung Di belakang sana Terus kami Di mana Pak Ustaz Ibu kabar gembira Dari Rasulullah Yang paling istimewa Buat ibu-ibu Ibu tahu gak Para beradari itu Sudah berbangga-bangga Dengan kecantikannya Tidak ada Yang lebih Daripada kami Bentuknya Tidak ada yang lebih Indah Tidak ada yang lebih Lembut Tidak ada yang lebih Cantik Daripada kami Tiba-tiba Ada yang mengatakan Kepadanya Seruan dari langit Sesungguhnya Allah menciptakan Ada yang lebih Indah daripada Kamu Para bidadari ini Bingung Emang ada Bukankah kami Yang tercantik Kan kata Rasulullah Kalau ada satu Bidadari surga saja Diturut-turun Ke bumi Sebentar saja Laki-laki dunia ini Ngelihat Sempat dilihat Laki-laki dunia Pak Langsung putus-putus Tali syahwatnya Saking tinggi Tegangan itu Tidak sanggup Pak Langsung impoten Di tempat Sampai mati Dia tidak akan selera lagi Sama perempuan Itu tegangan tinggi Bukan level kita Nah di akhirat Allah seimbangkan nanti Dan Allah beri kita Kekuatan yang Masya Allah Nah Para bidadari berkata Dimana tempatnya Kami ingin bertemu Dengannya Ternyata Singkatnya Dipertemukanlah Dengan wanita tersebut Seluruh mereka Terbelalak Seluruh bidadari Terbelalak Kecantikan Kecantikan yang satu ini Berpuluh-puluh kali lipat Dibandingkan mereka Ditanya Kenapa mereka bisa Secantik ini Lalu apa Apa gunanya kami Dikatakan oleh Allah Khusus untuk dia Kalian ini Dayang-dayangnya Dia ini siapa Ya Allah Tanya bidadari Dia ini adalah Wanita Dunia Yang Yang Saleha Dia diuji Dengan ujian Dan dia bertahan Di atas Iman Dia taat Kepada Allah Dia tinggalkan Larangan Allah Dia taklukkan Syahwatnya Dan dia Tunduk kepada Apa yang dituntun Rasulullah Maka hari ini Dia diberikan Posisi sebagai Ratu-ratu kalian Ibu Ibu ini yang jelek-jelek Kayak gini Gak ada di surga Ibu ini cantiknya Untuk level laki-laki dunia Ibu cantik Tapi kalau di surga Ibu gak laku Ibu gak cocok Dalam surga Kalau Ibu masuk surga Ibu akan Menjadi ratunya Para Bidadari Insya Allah Yang tua-tua juga Jangan putus asa Ibu akan kembali Menjadi gadis perawan Semoga dikasih Rizki dengan suaminya Bisa Sama-sama Menikmati kehidupan Rumah tangga Kita kembali Kepada orang yang syahid Dapat berapa keistimewaan Ini salah satu Yang membakar Semangat para sahabat Pergi berjihad Jihad loh ya Jihadnya dalam hadis Fisabilillah Kalau jihad Fisabilillah Beda dengan jihad saja Kalau jihad Jihad saja Bisa jihad dakwah Bisa jihad pendidikan Bisa jihad ekonomi Bisa jihad politik Bisa jihad melawan hawa Nafsu Lah ini jihad Fisabilillah Para ulama Mufasirin Ulama Muhaddithin Menjelaskan Kalau kalimat jihad Di dalam Al-Quran Atau di dalam hadis Di belakangnya bersambung Dengan Fisabilillah Maknanya Cuma satu perang Gak ada yang lain Sahabat itu Perang dan jihadnya Ketika mereka sudah hijrah Ke Medina Akhir zaman Akan diciptakan Suasana itu kembali Dan umat Islam Saat itu sudah rindu Dengan jihad Sudah cinta dengan jihad Saya gak tahu nih Terlalu masifnya Serangan di Di media sosial ini Sampai Pada-pada minta Wahai Abib Rizik Imam kami Umumkan jihad Kami udah siap Betul kan Kami udah betul-betul Mau jihad Minta maaf ini Biasanya orang Kayak gini Ini Kalau sholatnya Masih belum berjemaah Kalau ngamalkan Sunnahnya aja Belum ketat Belum Disiplin Kalau jihad itu terbuka Kata Allah Dia yang paling pertama lari Sekarang semangat Jihad Pas Para ulama mengumumkan Jihad Dia sudah kencing Di celana Itu terjadi Karena Allah sendiri Yang berfirman begitu Tidakkan kalian lihat Kepada orang-orang Yang dikatakan Kepada mereka Yang sudah mau perang 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 Tahan Tangan kamu Tahan Disiplinlah kamu dulu Dengan sholat berjemaah Bayarkan zakat Kuatlah berimpah Bersedekah Kan itu perintah Allah Artinya Amalkan dulu yang Amal-amalan Islam ini Yang sunnah-sunnah Rasulullah Amalkan dulu Ketika waktunya sudah datang Kamu yang Yang mau mendirikan sholat Dan disiplin dengan sholat berjemaahnya Kemudian melaksanakan Perjuangan-perjuangan Amal solehnya Insya Allah Ketika panggilan jihad datang Dia akan kuat Tapi orang yang tadi mengatakan Perang Ayo perang Ayo jihad Ayo jihad Ternyata ada panggilan Engkau akan lihat Fata Apa? Fataran ladhina Fi kulubihim Maradun Engkau akan lihat Orang-orang yang dalam hati Mereka itu ada penyakit Dengan segera Mereka itu lari Dengan segera Mereka itu berpaling Ibarat Allah yang kami muliakan Ibarat Allah yang kami muliakan Alam taro ilaladina Qila lahum Kufu aidiakum Anil qital Wa qimu salata Wa atu zakah Wa atu zakah Ini yang diperintahkan sekarang ini Kau muslimin Jangan minta perang Minta perang Tetapi setidak-tidaknya Saya yakin Saking Masifnya serangan Untuk islam dan kaum muslimin Yang terasa oleh kita Saat ini di muka bumi Bukan hanya di Indonesia Ya Kita merasa Ya Allah Ini benar-benar tidak adil Apa yang harus kubuat Harus ada ulama yang mengumandokan Kan begitu ceritanya Tapi dia belum melafazkan Bara itu terus hidup pak Allah yang memupuk itu Biarkan hidup Dibiarkan Allah tetap hidup Ya Makanya jaga bara itu Jangan sampai padam pak Jaga Dan Allah akan mengkondisikannya Orang-orang yang imannya sehat Itu akan terkondisi dengan baik Akan tetap membara dan menyala Tapi tahan pak Tahan Selama belum ada instruksinya Dari para ulama Selama belum ada instruksinya Dari ulil amri Ulul ilmi wal hujah Orang-orang yang punya ilmu dan hujah Dari kalang ulama Ahlu sunnah wal jemaah Stop tahan Tegakkan dulu sunnah-sunnah Rasulullah Mulai dari sholat Lima waktu berjemaah Disiplin Ukwahnya dijaga Perjuang-perjuang yang lain Yang mungkin dikerjakan Selama itu ada perintahnya Kerjakan Maka kau muslimin Apa yang kita sebut-sebut Dan jerit-jeritkan Di hati kita itu Akan terwujud Insya Allah Kalau itu terjadi Kita siap Cuma yang sekarang ini hidup Alhamdulillah Jihad sudah hidup Di negeri Syam Di palestinanya Di syrianya Jihad hidup di Yemen Jihad hidup hari ini di Iraq Jihad hidup hari ini di Berbagai belahan Muka bumi termasuk Hari ini di Rohingya Jihad akan terus membara Ini adalah zaman jihad Saya bacakan kepada antum semua Ini fase keempat Fase keempat ini Fase jihad Di dalam hadis Imam Ahmad Nabi mengatakan Awalnya kamu ini Diawali oleh kenabian Dan itu adalah rahmat Takunu nubu wa rahmat Suma takunu khilafah wa rahmat Lalu masuk kepada Kekhalifahan Dan itu adalah rahmat Suma takunu mulkan wa rahmat Lalu masuk pada Pada kerjaan kerajaan Dan itu adalah rahmat Suma takunu imarat wa rahmat Di masa-masa kekosongan Berdiri imarat Ada imarat Islam Kaukasus Ada imarat Islam Taliban Ada imarat Islam Mali Ada imarat Islam Dulu Yemen Semuanya dipadamkan Yang masih bertahan sekarang Imarat Islam Taliban Itu juga adalah rahmat Di masa-masa tidak adanya khilafah Kemudian Rasul mengatakan Pada masa itu Faa Thumma yatakadamuna Alayhi takadumal humur Pada saat itu Kamu akan menyaksikan Adanya persaingan Dan perlombaan Yang ketat Yang ulet Yang alat Untuk memperebutkan Jabatan Pangkat Dan kekuasaan Ayo Zaman apa yang dimaksud itu Zaman demokrasi Orang-orang berebut Untuk mendapatkan jabatan Pangkat Dan kekuasaan Seperti berebutannya Kuda-kuda jantan Yang kelaparan Untuk mendapatkan Makanan Saling berebut Pak Untuk mendapatkan Kekuasaan Dan jabatan Pada masa itu Kata Rasulullah Faalaikum bil jihad Kamu wajib Menegakkan Jihad Tapi jihad disini Masih maknanya luas Jihad Di bidang dakwah Jihad Di bidang ilmu Kan gak ada Fisabililahnya Di belakang kalimatnya Faalaikum bil jihad Jadi Jihad pendidikan Maksimalkan Jihad ekonomi Maksimalkan Alhamdulillah Sekarang sudah bermunculan Pakar-pakar ekonomi Islam Bersaing Dalam pentas Perekonomian dunia Mulai tingkat nasional Alhamdulillah Bermunculan tokoh-tokoh kita Masya Allah Kau muslimin Faalaikum bil jihad Itu adalah masa Di mana umat Islam Harus berjihad Harus berjihad Umat Islam seluruhnya Harus berjihad Tapi Dari seluruh jihad-jihad Yang ada Fa'inna Afdola jihadikum Ar-ribat Saat itu Dari seluruh jihad yang ada Jihad yang tertinggi Yang ada ribatnya Apa itu? Jihad Istilah ribat itu Di mana didapat? Istilah ribat itu Hanya didapatkan Di medan perang Perang lawan orang kafir Yang memang Merangi orang Is Islam Jadi Jihad yang dibuat oleh Sesudara kita Di bidang ekonomi Itu sudah jihad Mereka Memerangi riba Mereka Menaikkan Syariat Ekonomi Syariat Islam Mereka Itu sudah jihad Ada yang berjihad Di bidang pendidikan Bagaimana pendidikan yang islami Bagaimana pendidikan yang sesuai dengan sunnah Bagaimana pendidikan yang unggul Mereka bergerak disitu Itu sudah jihad Jangan kita abaikan itu Jangan kita Meremehkan mereka Dan ada juga yang berjihad Di bidang Politik Ada yang berjihad Di bidang Budaya Ada yang berjihad Di bidang Apa saja Kau muslimin Dari hal yang ada dalam islamnya Dia berjihad Dia fokus disitu Tapi dari seluruh jihad itu Yang paling tinggi adalah Jihadnya perang Yang ada ribatnya Kata Rasulullah Tempat yang paling indah Tempat yang paling istimewa Tempat yang paling tinggi Dan paling mahal Jihad di akhir zaman adalah Di askalan Syam Askalan itu negeri Sebuah kota di tepi pantai Di laut Palestina Itu berarti negeri Syam Dan Nabi berkata Ta'ifah al-mansurah Di akhir zaman Adanya di Syam Tegas Nabi mengatakan Kau muslimin Kondisi ini Sedang Allah giring Umat islam Saya yakin Kalau bapak ini orang-orang beriman Bara jihad itu Sudah mulai nyala dan hidup Cuma nunggu Pemantik utamanya saja yang Kalau ada kumandu Saya yakin dah siap Maka insya Allah Kami sampaikan dengan segala hormat TNI kita Jangan cemas Polri yang beriman Orang-orang soleh Yang muslimnya disana Jangan cemas Rakyat muslim Kau muslimin Indonesia Di dalam dada mereka Maka telah Allah mulai Bara jihad itu hidup Jika satu hari Indonesia ini terancam Chaos terjadi Saya yakin Yang maju ke depan Bukan hanya TNI Bukan hanya Polri Tetapi umat islam Mungkin paling di depan Bara itu sudah mulai hidup Dan saya sekali lagi Selagi dia mu'min ya Kecuali orang munafik Orang munafik Saya ngomong ini Bibirnya langsung mereng Saat saya ngomong ini Kalau orang munafik Bibirnya langsung kayak gini Teroris Iya pak Kalau orang munafik Alergi Dengarkan kalimat Jihad Jihad Baik Kau muslimin yang kami muliakan Kita lihat Jihad yang dimaksud Nabi di fase keempat ini Dalam artian yang luas Ya Yang berda'wah Dia sedang berjihad Fokus di da'wah Ya Yang Masya Allah Ini kau muslimin Inilah dia Kondisi Style-an para sahabat Di masa mereka hidup Dan kondisi ini Sedang Allah giring sekarang Sedang Allah giring sekarang Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami Di facebook.com Slash amanah insan madani Atau Bisa tonton kami Di youtube.com Slash sahabat yamima Dan follow twitter kami Di twitter.com Slash At sahabat underscore yamima Sahabat yamima Peduli dan memahami Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya